Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Leslar lovers dimanapun kalian berada Kembali Leslar channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik like comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel Oke baiklah sahabat mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari akun Instagramnya kakak wawan potret ya yang mana pada unggahan kak wawan potret mengunggah postingan foto dedek dan kakak tuh Masya Allah cute banget nih disini terlihat tatapan kakak ke dedek tuh Masya Allah bikin meleleh ya disini dari para warga net pun mengatakan seperti dari etelvina underscore putrinya Lesli Bilar mengatakan tatapannya dalem banget sedalam cintaku padamu uhui pokoknya ya dan tanya itu komentar lain juga datang dari et apa sih sayang underscore cute mengatakan keluarkan lagi kak vitamin-vitamin lamanya kita akan tetap makan kok katanya ya tatapanmu senyumanmu Masya Allah pokoknya ya selanjutnya kabar berikutnya disini datang dari akun Instagramnya Lesli Fashion yang mana disini dalam unggahannya mengunggah postingan harga dompet dedek Lesli Kejuraya ya yang bermerek Lois Fuiten ya disini harga dompet dedek senilai 8.262.938 rupiah Masya Allah bikin geleng-geleng ya harganya disini dari para warga net pun merasa kaget dengan harga dompet dedek Lesli ya seperti dari akun Instagram at uang miriski uang matakan hadeh jiwa dompet gue Rp50.000 menangis katanya ya Masya Allah dan disini juga komentar datang dari etnani underscore rizkiah mengatakan gaji emak sebulan ya dompet katanya ya Masya Allah ya sahabat bikin geleng-geleng harga dompet dedek Lesli yang begitu kecil itu harganya bikin melongok ya lanjut untuk kabar berikutnya disini datang dari dedek Lesli Kejuraya yang mana di akun tiktoknya lagi Jailin Kak Danu ya disini di akun tiktoknya dedek Lesli mengunggah postingan Kak Danu lagi main handphone tuh dengan lagu ku menangis aduh duh ini bapaknya ilal ya disini terlihat ke gesreken dedek Lesli ya Jailin Kak Deli Danu ya sahabat Masya Allah gesrek bener-bener gesrek banget ya dedek Lesli yang mana pada unggahan ini disini ada komentar dari at debi underscore gopred mengatakan ilal nggak diajak lagi adek kasihan tuh omnya katanya ya komentar juga dari at pasya underscore 15 juga mengatakan kesian bapaknya Ilal hahaha Masya Allah ya Oke lanjut untuk kabar berikutnya disini datang dari akun Instagramnya dedek Lesli Kejuraya yang di tag oleh akun Instagramnya adek nona rara batik yang mana disini postingan tersebut Masya Allah cantik banget Dek Lesli ya memakai baju batik dari nona rara batik ya sahabat luar biasa keren banget ya dan yang mana pada unggahan ini banjir komentar dari para warga net seperti dari akun Instagram adek gavin Dewi mengatakan dedek ya memang luar biasa cantik nggak ada bandingannya apa yang dipakai terlihat bagus elegan the best idol aku Masya Allah ya bangga banget mengidolakannya ya dan disini juga komentar datang daed bunda vif mengatakan anak muda milenial yang segudang prestasi dan banyak diidolakan semua kalangan anak baik lalu kelihatan auranya terpancar ceria terus Masya Allah banyak yang mengidolakan dedek Lesli Kejuraya sahabat Oke kita lanjut untuk kabar berikutnya disini ada info nih bahwa nanti kakak bilar bakal hadir di acara sahurnya Facebooker 26 April 2021 pukul 2 00 waktu Indonesia Barat atau malam ini ya sahabat yang mana di sini ada kabar bahwa bakal ada Rizky Ridho di acara sahurnya Facebooker namun ternyata di cancel ya sahabat aduh duh di sini dari Bang Derry memberikan klarifikasi di akun instastory miliknya bahwa Halo semua nggak ada urusannya sama kita ya kita lagi bahagia dan fokus kerja saksikan Facebooker jam 2 dini hari ya dan yang mana pada unggahan ini dari para warga net pun memberikan komentar seperti dari et243 underscore sami mengatakan no udah diklarifikasi sama Bang Derry mereka nggak ada sangkut pautnya mungkin pihak antv-nya yang nggak enak hati ayo kita dukung Leslar support karya-karyanya dan tanya itu komentar lain juga datang dari akun Instagram at farados Zairina mengatakan tuh kan ya udah kan nggak ada urusannya sama mereka katanya ya dan tanya itu komentar lain juga datang dari akun Instagram at rintis underscore indriana mengatakan setelah takedown meresahkan kini kembali hadir cancel yang menghebohkan aduh duh jadi tidak ada sangkut pautnya ya soal cancelnya Rizky Ridho di acara sahurnya Facebooker antv ya sahabat jadi jangan sampai ketinggalan malam ini di dini hari jam 2 jangan sampai ketinggalan di sahurnya Facebooker bersama kakak Bilar ya sahabat tentunya doa terbaik untuk ide Lesi dan kakak Rizky Bilar semoga selalu diberikan kesehatan kelancaran serta kesuksesan dan dimudahkan segala urusannya ya sampai hari H tentunya dan kita tetap mengkawal mereka sampai halal ya sahabat oke baiklah sahabat itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih